Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Selasa 12 Oktober tahun 2021 Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang penuh kasih Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon, bukalah hati kami Agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang koko dalam Injil Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata Dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh imannya Sebab murka Allah nyata dari surga Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran dengan kelaliman Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Telah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran Tentang karyanya sejak dunia dijadikan Sehingga mereka tidak dapat berdali Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Ataupun mengucap syukur kepadanya Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Ataupun mengucap syukur kepadanya Sebaliknya Pikiran mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat Tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Burung-burung Binatang-binatang yang berkaki empat Atau binatang-binatang yang menjalar Karena itu Allah menyerahkan mereka Kepada nafsu kecemaran mereka Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta Dan memuja serta menyembah makhluk Dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya Amin Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika selesai mengajar Yesus diundang seorang farisi untuk makan di rumahnya Maka masuklah Yesus ke rumah itu Lalu duduk makan Tetapi orang farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan Lalu Tuhan berkata kepadanya Hai orang-orang farisi Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar Tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan Hai orang-orang bodoh Bukankah yang menjadikan bagian luar Dialah juga yang menjadikan bagian dalam Maka berikanlah isinya sebagai sedekah Dan semuanya akan menjadi bersih bagimu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Beriman dengan Benar Saudara-saudari terkasih Dalam adat istiadat orang Yahudi Cuci tangan sebelum makan Adalah sebuah aturan tertulis yang turun temurun Dalam Injil hari ini Mengisahkan tentang kecaman Yesus Terhadap perilaku para ahli Taurat Dan orang-orang farisi Seorang farisi heran melihat Yesus Yang tidak mengadakan upacara pembasuhan tangan sebelum makan Tersirat suatu penghakiman terhadap ketidaktaatan Yesus tersebut Yesus menanggapi hal tersebut Dengan mengkritik orang-orang farisi Yang terlalu menekankan agama secara lahiria Sementara tidak memperhatikan kelakuan sendiri Yang melanggar hak-hak mendasar manusia Tuhan Yesus mengumpamakan Dengan ketidakjelasan pembersihan religius Dari bagian luar alat minum Sementara bagian dalamnya Yaitu batin mereka penuh dengan kejahatan Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus pada bacaan yang pertama Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya Pikiran mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Ungkapan Rasul Paulus ini Memperjelas kritik Tuhan Yesus Bahwa mereka sibuk berbicara tentang Tuhan Tapi tidak mampu mengenali Tuhan yang ada di depan mata mereka Saudara saudari terkasih Tuhan Yesus ingin agar hidup kita berkenan di hadapan Allah Bukan hanya dari sisi luar Atau tampaknya saja sempurna Tetapi sisi dalam juga harus sempurna Sisi dalam yaitu kedalaman hati kita Orang tidak boleh menutupi kejahatan hatinya Dengan hal-hal yang tampak dari luar Sebagai perbuatan suci dan taat pada peraturan dan hukum Perbuatan baik yang tampak dari luar Harus merupakan cerminan bersihnya hati dari kejahatan Dengan demikian hidup menjadi sempurna di hadapan Allah Orang harus jujur di hadapan Allah dan sesama Hukum dan peraturan dibuat bukan untuk pembenaran diri Tetapi agar hidup manusia menjadi benar Saudara saudari terkasih Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud merendahkan adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat Namun hal yang tidak disukai Tuhan Yesus Ialah perilaku sekelompok farisi yang begitu kaku Dalam menjalankan aturan-aturan tersebut Bahkan lebih parah lagi Aturan-aturan tersebut dibuat sebagai kedok untuk memperoleh keuntungan pribadi Tuhan Yesus mengajak kita Untuk menjalankan ajaran agama dengan benar Benar berarti sesuai dengan maksud yang sebenarnya Dan itu adalah cinta kepada Tuhan dan sesama Inilah yang menjadi muara dari semua ajaran iman kita Cinta kepada Tuhan dan sesama Adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan Semakin kita beriman Berarti kita semakin sosial dan solider dengan orang lain Seperti perkataan Tuhan Yesus pada bagian akhir Injil hari ini Berikanlah isinya sebagai sedekah Dan semuanya akan menjadi bersih bagimu Marilah berdoa Ya Bapak kami bersyukur kepadamu atas apaan yang kami terima melalui sabdamu Semoga kami menjadi pengikutmu yang beriman dengan benar Baik dari dalam hati maupun dari perbuatan nyata kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton